Mengantisipasi para pedagang canang yang berasal dari luar Bali, BPM Pemdes Kota Denpasar telah menerapkan penggunaan tanda pengenal bagi pedagang canang. Hal itu juga sebagai bukti pedagang tersebut sudah mendapatkan pelatihan sehingga mengetahui kelengkapan canang sebagai sarana persembahyangan yang suci. BPM Pemdes Kota Denpasar Karena disini sekarang para pedagang canang menggunakan identitas berupa pakaian adat ringan, benang tridatu di tangan kanannya serta menggunakan tanda pengenal berupa ID card. Para pedagang canang tersebut sebelumnya telah dibekali dengan pelatihan. Menurut salah satu pedagang canang yang telah mengikuti pelatihan Nyoman Seriati, pedagang canang yang menggunakan tanda pengenal merupakan pedagang canang yang sudah terdaftar secara resmi sehingga penjual dan pembeli yang sudah mengetahui merasa lebih yakin untuk membeli sarana persembahyangan. Seriati menambahkan pemakaian tanda pengenal bagi pedagang canang di Kota Denpasar juga untuk lebih meyakinkan para pembeli bahwa canang yang mereka beli sudah sesuai dengan sastra agama. Seriati yang sudah melakoni pekerjaannya selama kurang lebih 13 tahun menjelaskan, usai mengikuti pelatihan, para pedagang canang wajib mengikuti pawin tenan sekaligus terdaftar di BPM, Pemdes Kota Denpasar.